Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari pembelajaran yang sudah ada Tidak semua siswa berkemampuan untuk mengikuti pembelajaran daring Karena situasi kondisi keadaan ekonomi Tetapi guru-guru kita disini mengadakan luring Tetap jemput bola kepada anak didik yang tidak mampu menggunakan daring Kita kasih tugas pembelajaran sehingga siswa maupun orang tua datang kesini Untuk menjemput apa yang harus mereka pelajari Jadi guru-guru kita juga tetap berusaha Hingga sampai pada hari ini guru kita tetap hadir di sekolah Bagaimana supaya pendidikan di SMP Negeri 34 Sesuai dengan moto cermat Cerdas, efektif, ramah, mandiri, aktif, dan terampil Saya cepatlah berlalu COVID ini Supaya semua anak didik yang belajar di UPT SMP Negeri 34 Medan Langsung bisa tata muka dengan guru Karena itu saya rasa yang paling efektif Di dalam menerima pembelajaran Untuk siswa-siswi SMP Negeri 34 Medan Terima kasih telah menonton